Artis dan model majalah dewasa berinisial AS terbukti terlibat jaringan prostitusi artis secara online. AS mengaku sudah tiga kali berkencan selama bergabung dalam jaringan selama satu bulan. Pengakuan AS didapatkan polisi setelah memeriksa perempuan yang berprofesis bagi model itu sejak Kamis ini hari lalu. Saat ditangkap, AS dalam kondisi mabuk dan baru bisa diberikan setelah sadar pada Kamis malam. Polrestab Surabaya sampai saat ini baru menganggapkan AS sebagai tersangka kasus prostitusi online dan kasus penyalakanan narkoba oleh semuanya menghasil uji dari laboratorium. Pelajaringan Prinses sampai saat ini masih buron dalam pengejaran polisi. Pelajaringan Prisa di BAP karena ini dia sebagai, kita prisa sebagai saksi, tidak perlu pendampingan kos hukum. Walaupun juga sebagai saksi kita tawarkan namun yang bersangkutan cukup mendiri-sendiri juga. Memang benar melek, dia adalah korban dalam kegiatan trafficking ini. Dan kita lagi menyelidiki siapa yang menjadi ke GM-nya. Ya jadikan ini persis secara online ya. Jadi melalui BBM Messenger. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini bukan hari buruh sedunia yang biasa diperingati setiap 1 Mei. Melainkan demonstrasi kalangan buruh merespon kondisi ekonomi yang sedang lampu kuning. Meski dunia usaha getar-getir dengan ekonomi domestik, kalangan buruh menolak pemutusan hubungan kerja masal. Buruh pantas suas-suas, karena hingga akhir Agustus lalu tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 26 ribu orang. Bahkan organisasi semacam KSPSI memperkirakan potensi PHK bisa meroket hingga 100 ribu tenaga kerja. Belakangan, ekonomi dalam negeri memang lambat. Setelah rupiah tembus ke level 14 ribuan per dolar Amerika di pekan terakhir Agustus, pekan ini rupiah sempat jatuh menjadi 14.160 rupiah per dolar Amerika. Pemerintah sudah mencicil kebijakan peredam krisis, antara lain berupa tax holiday. Pertama harus wajib pajak baru, jadi bukan wajib pajak yang lagi eksisting, lagi produksi, tau-tau minta tax holiday. Kedua industri pionir yang tadi, kemudian secara umum rencana investasinya minimum 1 triliun. Kecuali ada industri tertentu yang kita berikan relaksasi minimumnya 500 miliar. Kemudian menyampaikan surat penyataan kesanggupan menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana peran modal. Dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi peran modal. Yang mendapat fasilitas tax holiday adalah sembilan industri pionir berikut. Apalagi belayt ekonomi yang perlu diterbitkan pemerintah untuk meredam krisis. Ya, pemirsa di studio kami kini sudah hadir. Haris Munandar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Lalu ada juga Ibu Nita Yudi, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Dan juga ada Pak Firman Syah, ekonom yang juga rektor Universitas Paramadina. Juga Karania Dharma Saputra, pendiri dan CEO dari Bareksa.com. Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Was-was dunia usaha begitu judul kita hari ini. Was-was tidak bunyita? Was-was sekali. Kenapa? Dengan kondisi ekonomi yang mungkin tadi sudah dikatakan sedikit, kalau kita bilang sedikit melambat ya, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tentu ini menjadi was-was juga buat kita. Tetapi ya terus terang di semua anggota IWAPI, di mana kita mempunyai anggota lebih dari 30 ribu, 85 persen ini masih mikro dan kecil. Jadi was-wasnya bagaimana? Jadi was-wasnya sedikit. Apa yang dikhawatirkan? Was-wasnya sedikit sekali, karena kebanyakan dari kami tidak menggunakan bahan baku import, tidak menggunakan jual belinya dengan dolar dan sebagainya, sehingga was-wasnya masih sedikit. Jadi tidak terlalu khawatir? Tidak. Tidak terlalu khawatir ini baru-baru sekali ini soalnya ya. Selain bunita, pengusaha yang datang ke sini selalu, hah, khawatir kami gitu. Ya, ekonomi Indonesia sekarang ini menghadapi dua tantangan sekaligus ya. Pertama, ketidakpastian perekonomian dunia, kapan the Fed akan menaikkan suku bunga dan berapa persen akan menaikkan suku bunganya. Karena ini imbasnya juga akan ke BI rate kita. Skenario yang muncul adalah the Fed akan naik dan BI rate juga akan menyesuaikan. Kalau BI rate naik, tentunya ekonomi kita juga akan lebih melambat lagi. Kemudian juga penurunan kinerja ekonomi di Tiongkok ini juga sangat berdampak pada perekonomian kita, baik dari sisi ekspor, kemudian ada devaluasi yuan dan sebagainya. Pun kalau misalnya the Fed naikin suku bunga, apakah dunia akan menjadi lebih baik? Kita masih belum. Kalau orang bilang ini sudah lampu kuning buat Indonesia? Saya rasa kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya, karena tadi faktor ruang negeri, faktor dalam negerinya juga, pelambatan daya beli masyarakat terjadi, kemudian penurunan penjualan di sejumlah sektor industri, baik itu otomotif, retail, kemudian hotel, pariwisata, elektronik, ini juga terjadi. Jadi pemerintah rasanya perlu segera mengeluarkan paket kebijakan untuk mendorong ekonomi kita bisa tetap bergerak lebih cepat. Pengamatan Barisga.com bagaimana? Memang kan paket kebijakan itu sudah mau dijalankan? Ya kalau was-was, saya kira tadi di depan kami sempat bicara sebentar, mungkin sebelumnya ini agak was-was, tapi saya kira kalau saya lihat beberapa minggu belakangan, kita melihat ada beberapa gejala yang saya kira sangat menjanjikan untuk mulai ada perbaikan ke depan. Itu apa? Saya kira itu dimulai dengan, kalau buat saya menteri penting sekali, khususnya menteri ekonomi, saya kira penunjukan Pak Darmin, Mas Sution sebagai menko preekonomian, saya kira salah satu, one of the best decisions dari Pak Jokowi, lalu sebentar lagi kita dengar akan diluncurkan kebijakan deregulasi, dan lalu juga di level mikro, seperti misalnya yang sangat terkait dengan roda ekonomi kita, kita menyaksikan baru saja ada mutasi di Mabes Polri, saya kira itu sangat signifikan, karena itu saya kira salah satu yang membuat kita was-was tidak. Kenapa itu? Itu membuat orang berpikir bahwa paket itu? Saya kira dunia usaha was-was salah satunya terus terang, karena itu di luar soal Tiongkok, soal the Fed, dan lain sebagainya. Iya, karena orang berpikir, oke pemerintah sudah melakukan sesuatu dan berharap akan berhasil begitu kan, berhasil akan membawa kita lebih baik pak. Tapi kalau di data bapak, ada berapa yang sudah, kalau kita tadi bicara sempat ya, tax holiday gitu, misalnya salah satu insentif yang kemudian diberikan oleh pemerintah, berapa sudah yang menikmati ini? Sebenarnya sejak pertama kali diluncurkan tax holiday ya? Ini pengurangan gitu ya, pengurangan sampai kemudian 100 persen gitu ya? 100 persen, pertama kali dikeluarkan itu di 2011 Agustus, 15 Agustus 2011, dengan PMK 130. Kemudian dikeluarkan lagi karena begitu habis ya, dan supaya tidak ada kepakuman, keluarlah PMK 192 2014, kemudian di 2015 keluarlah PMK 159. Jadi, sejak dari 2011 sampai dengan keluarlah PMK baru, ini baru 4 yang mendapatkan fasilitas tax holiday. Tadinya saya membayangkan itu akan banyak gitu, ternyata tidak pak Firman. Iya, memang secara teoritis tax holiday ini short term ya, dan juga untuk industri yang pioneer. Kemudian juga kebijakan tax holiday tidak bisa stand alone. Artinya harus dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan lain. Sejumlah penelitian IMF pernah mempublikasikan tahun 2009, penelitian di 40 negara, baik itu di Afrika, kemudian di Amerika Latin, kemudian di Karibian, kemudian ada penelitian susunan juga di 20 negara, di Eropa dan juga di Afrika Tengah, menunjukkan bahwa tax holiday saja itu tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri. Kira-kira mesti disertai apa kalau itu? Iya, saya rasa perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, itu menjadi hal yang penting. Kemudian kemudahan untuk izin investasi. Kalau khusus Indonesia, pengadaan lahan untuk kepentingan umum, kemudian juga hambatan-hambatan yang selama ini menjadi pemicu, high cost ekonomi, infrastruktur harus tersekitarkan. Praktis, benar-benar tidak bisa berdiri sendiri begitu ya, Mas Karanaya, harus kebijakan yang holistik gitu lah ya. Dan sekarang tampaknya, Anda lihat belum sampai ke sana? Nah ini yang tadi saya bilang, kita sudah mulai berkurang was-wasnya karena melihat ada... Ada langkah ke sana? Ada shifting gitu ya. Seperti misalnya, contoh ini contoh mikro, tapi saya kira menunjukkan ada shifting yang positif. Seperti misalnya pembatalan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Walaupun caranya membatalkan dengan gaya yang lebih halus gitu ya. Tapi saya kira itu menunjukkan bahwa ada sebuah perbaikan lah, di bagaimana economic policy making dibuat. Bahwa ada prioritas untuk yang sekarang ini apa gitu. Jadi, saya mungkin menambahkan apa yang Prof. Pemangsa sampaikan tadi. Sebenarnya, kalau insentif fiskal sendiri nggak bisa. Bisa untuk artinya, walaupun bisa tapi tidak akan optimal. Harus ada insentif non-fiskal. Nah, insentif non-fiskal ini ya, itu tadi. Seperti kemudahan-kemudahan, kenyamanan untuk berusaha, kepastian dalam kaitan dengan hukum, dan juga ya jangan kita lupa bahwa pemerintah kan harus ada kewajiban untuk infrastruktur. Ya, mulai dari di pelabuhan, terkait dengan namanya dwelling time, kemudian dari transportasi menuju ke pelabuhan. Nah, ini juga sebenarnya banyak yang harus sebenarnya bisa juga harus didukung sama-sama. Dan itu sedang dikerjakan sekarang. Dan sedang dikerjakan. Dan itu apakah sudah merasakan itu? Ya, dari... Kan tadi juga Mas Kara mengatakan, oh ya, sudah shifting gitu. Ya, kami juga merasakan, contohnya sama dengan Bapak, bahwa tadi pagi membaca berita, masalah kereta cepat itu tidak ada kan. Artinya pemerintah sudah mulai peduli. Dan satu lagi, bahwa Kementerian Koperasi UKM, sesuai dengan jeritan para pengusaha UKM ya, khususnya Iwapi, Hibmi, Kadin, bahwa kami menginginkan adanya kur itu diturunkan. Insya Allah, sesuai harapan kami, dari dua digit menjadi satu digit. Ini artinya sudah ada perbaikan dari pemerintah untuk pro kepada pengusaha. Penyerapannya Anda lihat gini? Penyerapan memang kemarin masih kecil. Oleh sebab itu kami teriak bahwa ini harus satu digit. Karena di Thailand, bunga kredit itu hanya 2,2. Khusus untuk perempuan pengusaha. Artinya kalau perempuan kan kontribusinya banyak sekali untuk pergerakan ekonomi. Karena pada saat krismon, UKM kan menjadi tulang punggung. Oleh sebab itu, yang tadi saya kata merampah, saya kurang was-was, Iwapi kurang was-was, karena kemarin Wattura Kerdai Iwapi DKI, kami mengadakan tanya-jawab dengan para pengusaha bagaimana. Yang mayoritas UMKM. Dan mereka menjual restoran gitu ya, buka restoran. Dan hari gini dia bilang, saya menambah. Profitnya tambah, dan bahkan mereka mau buka lagi outlet di luar daerah. Si, jadi UKM sebenarnya. Tidak terlalu was-was. UKM tidak terlalu was-was. Resistensinya tinggi ya. Iya, Pak. Resistensinya tinggi terhadap. Pasti kayak 1998, akhirnya semua artis, pejabat, buka apa, kafe-kafe tenda. Iya, kafe tenda. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih. Kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.